Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik atau Bakes Bangpol Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Indeks Demokrasi atau IDI tahun 2021 dengan tema perkembangan dan metode baru Indeks Demokrasi Indonesia menuju Jambi Mantap Kamis 4 November bertempat di salah satu hotel ternama di kawasan Alambarajo, Kota Jambi Acara dibuka oleh Sekda Provinsi Jambi yang diwakili asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Setda Provinsi Jambi, Apani Saharudin didampingi Kepala Badan Kesatuan Kebangpol Provinsi Jambi Mukti Kepala Bidang Pengembangan Nilai Kebangsaan Nelly Bayani dan dihadiri Ketua Komisi 1 Anggota DPRD Provinsi Jambi Hafiz Hasbiullah Direktur Politik Komunikasi Bapenas RI atau mewakili hadir secara virtual perwakilan BPS Provinsi Jambi serta peserta rapat berjumlah 100 orang terdiri dari anggota Bokja ID Kaban atau Kakan Kesatuan Kebangpol Kabupaten Kota bagian hukum Satpo PP Kabupaten Kota se-provinsi Jambi Dalam laporan Ketua Penyelenggara yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Kebangpol Provinsi Jambi Mukti menyatakan pihaknya juga memiliki tujuan meningkatkan pemahaman serta tentang ID serta meningkatnya pemahaman tentang metode dan analisis data ID Dia mengharapkan hasil dari rakor ini bisa meningkatnya capaian ID di Provinsi Jambi tahun 2021 dan pada tahun yang akan datang Karena peningkatan ID tidak akan terwujud oleh pemerintah semata namun juga harus disertai peran aktif semua elemen masyarakat akademis, aktivis, media, dan lain sebagainya Kemudian keempat hasil yang kita harapkan Pertama, meningkatnya capaian Indik Demokrasi Indonesia atau ID di Provinsi Jambi tahun 2021 dan pada tahun yang akan datang karena peningkatan capaian Indik Demokrasi Indonesia atau ID di Provinsi Jambi tidak akan terwujud oleh pemerintah semata-mata akan tetapi juga tak luput dari peran aktif semua elemen masyarakat yaitu akademisi, aktivis, media, dan lain sebagainya Sementara itu, asisten 1A Panis Harudin saat membuka rakor menyebut Indik Demokrasi Indonesia di Provinsi Jambi mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2018 pada angka 68,71 lalu pada 2019 dengan angka 69,76 serta pada tahun 2020 dengan angka 75,53 Ia menjelaskan komponen ID yang dimilai selama ini terdiri atas 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator ID memberikan manfaat bagi pemerintah daerah yakni input atau masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan bidang politik atau RPJMD dan RKPD Ini terlihat bahwa untuk saat ini, tahun 2020 mempengaruhi tingkat tingginya suatu indeks demokrasi daerah Salah satunya itu tadi Pak, anggota DPR, ketua Komisi 1 bagaimana peran partai politik, bagaimana peran DPRD dalam demokrasi, penganggaraan demokrasi Rian Cencen, Cek TV, melaporkan